Halo guys welcome back to my channel my brother jumpa lagi ya di sini bersama saya siapa lagi kalau bukan John itu pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini teman-teman saya akan sharing bagaimana cara mengatasi Wi-Fi jaringan Wi-Fi yang lemah pada HP Oppo A3s atau CPH1803 kita bisa perhatikan di sini jaringan Wi-Fi nya ini jaringan Wi-Fi nya cuma satu ya padahal kita sama-sama di sini menempatkan di HP saya yang satunya Lenovo ini normal ya HP saya jaringannya full sementara jarak receiver ya receiver nya ada di counter saya itu sekitar 5 meter dari tempat ini ya Nah jadi apabila kita tes di dekat receiver maka jaringannya akan sama-sama full jadi kita tidak bisa membedakan tapi apabila ada jarak sekitar 5 meter jaringannya akan hilang secara signifikan kita bisa lihat di sini jaringan Wi-Fi untuk Oppo A3s ini atau CPH1803 ini dengan jarak 5 meter tidak bisa menangkap jaringan Wi-Fi dengan baik ya Nah sehingga apabila jaringan apa apabila kita agak jauh dari receiver nya maka jaringan akan hilang dan HP tidak bisa dipakai untuk Wi-Fi ya atau browsing menggunakan Wi-Fi ya kayak gitu Nah sementara di HP ini bisa di HP Lenovo yang ini bisa sebelah kiri ini sementara di HP Oppo di HP Oppo A3s ini adalah HP pelanggan saya yang dibawa pelanggan saya ke tempat saya ya dan ini mau kita perbaiki baiklah ini kita berjarak sekitar 5 meter dari receiver dan daya tangkap jaringannya sungguh itu sangat jelek ya baiklah kita akan memperbaiki jaringannya ini bagaimana Kak saksikan video ini sampai dengan selesai my brother Oke guys nah ini sudah kita di counter ya di lokasi workshop kita Nah kalau di dekat receiver macam ini jaringannya bisa full tapi apabila kita pergi sekitar 5 meter sudah jaringannya turun secara signifikan dan jaringan yang tersisa cuma satu batang dan itu pun sangat lelet sekali baiklah kita bongkar dulu HP Oppo A3s ya atau CPH 1803 Hai ya di HP yang lain saya juga sering menemukan seperti itu tapi itu jari kebanyakan itu jaringan ininya apa adalah jaringan seluler ya kalau jaringan Wi-Fi macam ini sebenarnya sih jarang Baiklah ini akan kita buka dulu backdoor nya ok 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 ya ok ok yeah backdoor nya sudah terbuka atau casing belakangnya Nah yang menyebabkan yang ini perlu kita ketahui bahwa yang menyebabkan penangkapan jaringan yang lemah Ketika kita ada jarak dari receiver wifi kita adalah Ini Di sini di casing belakangnya ini Kamu perhatikan ya Ini kan ada kuningan-kuningan Kuningan-kuningan yang ini Nah itu fungsinya apa Itu sebenarnya antena Antena yang bersatu dengan backdoor atau casing belakangnya Nah kayak gitu kan Nah ini kenapa Daya tangkap jaringannya itu jelek Karena mungkin ada beberapa dari koneksi Antara Ini Pin-pin kuningan Untuk antena ini kesini Mungkin ada yang kurang pas Ada beberapa yang kurang pas atau terganggu Atau tidak terkoneksi sama sekali Dikarenakan banyak hal Padahal kita melihat HPnya ini HP baru ya Maklumlah walaupun HP Oppo A3S Namanya made in China ya Tetap saja akan ada Gimana gitu ya kan Nah disini caranya cukup simple Kita tanpa membuka Kita tanpa membuka casing ini ya Kita hanya mengamplas permukaan Pin-pin yang ini Pokoknya pin semua yang ini Ya Fungsinya adalah Untuk menangkap jaringan wifi Dan juga jaringan seluler ya Dan untuk menangkap jaringan wifi ini Sebenarnya jarang sekali saya temukan ya Yang kebanyakan itu Jaringan seluler Kalau jaringan wifi ini Jarang banget ya Baiklah langsung saja kita mengamplas Semua permukaan pin-pinnya ya Nah Ini adalah HP Oppo A3S Kamu juga bisa melakukannya di HP-HP lain ya Yang mungkin terkendala seperti ini Kita gunakan amplas kasar dulu untuk melukainya ya Ya Dilukailah bagian-bagiannya itu Bagian permukaannya itu Semua ya Tapi hati-hati ini sangat sensitif Jangan sampai salah arah ya Kalau salah arah Kamu ini bisa-bisa copot Atau Patah Mudah sekali patah ini ya Iya Kemudian kita menggunakan amplas halus ya Hati-hati Harap berhati-hati Ya Yang penting sudah luka Sudah Kebanyakan juga karena debu Macem-macem sih Ada debu Ada kotoran Macem-macem Tapi tidak masalah ya Slow saja Kalau sudah kita gosok-gosok pakai thinner Permukaannya Tapi jangan 12-an ya Sedikit-sedikit saja Ya Nah Sementara yang disini Ini kita akan melukainya Menggunakan cutter Nah Tapi perlu digaris bawahi disini Harap Hati-hati Dan jangan Buru-buru ya Takutnya merusak ya Ini kalau HP ini Kerjanya harus halus Dan Utamakan Kesabaran Dan jangan buru-buru Apalagi sampai panik Jangan sampai itu Terjadi ya Terima kasih telah menonton 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 Ya kalau sudah bersihkan juga menggunakan thinner Hati-hati yang terlalu banyak ya Saya sering menangani masalah kayak gini ya Dan ketika saya lakukan hal ini ya kebanyakan sih berhasil ya Hati-hati ada kaca kamera Hati-hati kena thinner ya Nanti buram kamera kamu Makanya sedikit-sedikit aja gunakan thinnernya ya Nah kalau sudah ya Ya sudah pasang Apalagi yang ditunggu kan Langsung saja kita pasang Kalau kayak gitu ya Oke kita hidupin Oke kita hidupin Oke saya sambil bawa jalan Dengan jarak 5 meter tadi ya Oke my brother Kita bisa lihat Disini jarak sudah 5 meter di tempat tadi ya Dan jaringannya sudah full kembali ya Disini saya belum pasang sim cardnya Langsung saya tes wifi nya Dan ternyata alhasil Bisa berhasil dengan menggosok-gosok Seperti cara yang saya lakukan tadi Dan menggunakan thinner ya Nah disini sudah full jaringannya di jarak 5 meter yang tadi ya Nah paling turun 1 kayak gitu Kalau yang tadi itu secara signifikan langsung drop ya Langsung drop turunnya apabila kita bawa ke jarak 5 meter Dan ini sudah bisa berhasil ya kayak gitu Nah jadi persoalannya adalah terletak pada jaringan yang kurang kuat Dikarenakan koneksi antara antena yang ada di mesin Dan antena di back door atau casing belakang tidak terkoneksi dengan baik Sehingga apabila kita amplas dan bersihkan menggunakan thinner Akan kembali bisa menangkap jaringan lagi Seperti itu ya Dan ini sudah kuat ya Sudah walaupun kalah 1 bar Nah tapi muncul lagi Dan ini bisa full sudah Nggak kayak tadi ya Baiklah mungkin demikian saja video kali ini teman-teman Semoga bisa membantu Semoga bisa bermanfaat Saya John Itung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video my brother I love you all Sampai jumpa di video selanjutnya